Pihak kepolisian dan instansi lain yang tergabung dalam sentra Gakumdu telah menangani beberapa laporan dan temuan dalam pemilu serentak 2019. Dari sebanyak 42 laporan yang masuk, hanya satu kasus yang dapat diproses hingga ke pengadilan. Sementara sisanya tidak dapat dilanjutkan karena tidak memiliki cukup bukti. Oh iya, tadi ada berupa 42, tapi kan itu kan melalui Gakumdu. Nah, ada hal setelah kita lakukan pendalaman, ada memang yang harus diproses sampai ke tingkat peradilan, ada satu. Kemudian sebagian itu tidak cukup bukti, jadi dihentikan. Ya, terima kasih ya. Melalui alat bukti yang ada, polisi berhasil mendapatkan pengakuan dari pelaku pelanggaran pemilu, hingga pelanggaran bisa diproses ke tahap selanjutnya sesuai aturan yang ada.